Terima kasih Anda kembali menyaksikan AINIS Papua, pemirsa harga cabai di pasar hingga saat ini masih mengalami kenaikan. Sementara untuk harga tomat, ia semula harga Rp65.000 per kilogramnya, kini berangsur turun menjadi Rp30.000 per kilogram. 4 tahun di pasar sentani hingga saat ini, harga cabai yang semula berada di harga Rp50.000 per kilogram, naik drastis menjadi Rp100.000 per kilogram. Berbeda halnya dengan tomat yang mulai mengalami penurunan harga dari semula Rp65.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional sentani kebupaten Jepura, para pedagang mengeluhkan perubahan harga untuk dua komoditi ini, lataran harganya yang masih belum juga stabil karena masih naik turun dari harga normal semula. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab yang membuat harga tomat dan cabai menjadi naik turun dan berdampak pada para petani yang mengalami gagal panen. Sebagian besar tomat dan cabai didatangkan dari arsul. Mudah-mudahan ya stabil lah harga lagi toh, supaya masyarakat juga kasihan bisa ini toh, yang beli juga toh konsumen. Kemarin sampai Rp65.000 per kilo ya? Ya, per kilo. Kurang ini kak, stok toh. Kalau ini biasanya dari koya, arsul, arsul. Iya, dari arsul. Bisa juga faktor cuaca juga. Dari Kebupaten Jepura, Kornelia Mudumi, Ainis Jepura melaporkan.